Kembali bersama kami di Net24, polisi musnahkan puluhan kilogram ganja siap edar di Bogor, Jawa Barat. Ganja-ganja Salace ini rencananya akan diedarkan di sejumlah tempat hiburan di kota hujan. Jumat siang, sebanyak 39 kilogram ganja kering dimusnahkan pihak Polisan Polsek Bogor Timur, kota Bogor. Ganja kering bernilai ratusan juta tersebut diamankan dari kawanan pengedar dan bandar dari sebuah rumah kontrakan di kota Bogor. Polisi yang mendapat teleponan dari warga, menggerebek rumah pengedar di Jalan Piau, dan menemukan puluhan paket ganja siap edar. Paket-paket tersebut rencananya akan diedarkan di sejumlah tempat hiburan di kota Bogor dan sekitarnya. Laksanakan pengusahaan barang ini berupa ganja seberat 39 kilogram, yang lebih. Kemudian ini hasil dari permukapan yang dilaksanakan tanggal 15 dari November di Jalan Riau. Peredaran narkoba jenis ganja di wilayah Bogor kian meresahkan. Para pelaku memanfaatkan rumah kontrakan sebagai tempat singgah peredaran barang haram tersebut. Deddy Jumhana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.